Hai hai semuanya gue Zeno hari ini gue pengen mainin game baru tapi gamenya bukan baru rilis ya tapi game ini baru gua beli judul entah ternyata banyak gangguan oke kita dapat wajangan dari babang kanata ya babang kanata honggo gimana ya nanti kalau gue upload bakal di takedown gue belum sempet nyari-nyari infonya gitu cuman ngecek ini rilis dimana doang sama yang bikin siapa doang sih ya udah gue ulang lagi openingnya eh semuanya gue Zeno hari ini gue pengen mainin game baru tapi bukan game baru rilis game ini udah rilis tahun 2020 judulnya adalah just come true sebuah movie game ya dengan menggunakan orang asli gitu salah satu tipe game guilty pleasure gua juga sih untuk mainin game kayak gini karena gua suka kalau ada orang yang jadi game gitu tapi tergantung ceritanya kayak gimana ya game ini tuh udah rilis di hampir semua platform sih kali ini gua mainnya di Nintendo Switch game ini juga rilis di PlayStation terus kalian juga bisa main di Steam terus juga rilis di iOS dan juga Android kok bisa tiba-tiba mainin game ini kenapa gitu kan ceritanya kemarin itu kan sempet ada diskon gitu kan tapi yang diskon itu bukan game ini yang main diskon judulnya adalah Word and Club dua-duanya ini sama-sama campur tangan dari kreatornya game dangganropa series pasti kalian pernah denger dong game dangganrompa Iya gue juga pernah main gue pernah main yang pertama sama juga yang terakhir tuh yang dengan ropa Fitri kalau nggak salah cuman dua-duanya gua nggak tamat maininnya nggak tahu kenapa mungkin agak udah mulai kebelakang gua agak sulit atau agak bosen waktu itu gue udah lupa udah lama banget ya awalnya tuh gue pengen download si Word and Club kan cuman pas gue lihat lagi reviewnya banyak yang review kurang bagus padahal kalau gue lihat gameplaynya kayaknya menarik-menarik aja gitu jauh lebih bagus itu daripada dangganrompa menurut gua ya kalau dilihatkan mereka ada movementnya ada ya gerakan kesana kemarin ya terus ceritanya juga katanya sih cukup menarik soalnya ada plot twist sana sini nggak ngak kayak gitu jadi gua kan agak penasaran ya sama itu terus pas gue lagi ngecek-kecek kok ada game ini kok game tapi orang gitu karena gua biasanya suka mainin game tapi orang akhirnya gua lihat gua beli deh sesimpel itu doang akhirnya gua lihat loh terus line up-nya kok ada artis yang gua suka nih kayak si karena tahu gua sama Chiaki Kuriyama tuh dua-duanya gua suka banget tuh dulu nontonin mereka apalagi karena tahu gua kan gua demen banget dari zaman gua kecil ya gua nontonin dia deh pertama kali gua nonton dia tuh di tenis noji sama ya kalau nggak salah priest of tennis itu pertama kali film yang ada dianya yang gua tonton dan semenjak itu sih gua bilang ini orang keren banget nih dan bener aja kan karirnya dia makin lama makin meningkat cuman harapan gua waktu itu di Attack on Titan dia meranin Levi tapi ternyata malah meranin Armin hampun yaudah kita move on ya mudah-mudahan enggak kenapa-kenapa kalau gua upload game ini nanti mudah-mudahan ceritanya seru kita langsung masuk ke game aja ya yo 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 hai oke kita cek dulu opsi ini ya volume sekecilin biasanya gua efeknya benar biarin subtitle on subtitle bahasa Inggris sih pastinya Indonesia ada gak? gak mungkin sih ya kan gak mungkin oke kayaknya disini gua gak bakalan banyak ngomong karena pasti mayoritas karakternya udah ngomong sih paling kalau bisa gua recap gua recap nanti oke kita start aja ya oke wah ini agak-agak agak-agak ini ya kekerasan ya ini judul aja udah death apa yang lu harapin gua masih belum tau sih berhentiin ini game dimana udah-udah nanti ada petunjuknya ini karakter yang gua demen juga nih iya biasa kalo ngomong tuh gagap-gagap kita anu kayak gitu-gitu tuh tapi selalu kocak buat gua kenapa dia? kayaknya gua harusnya pake baju abu-abu ya gak pake baju ini ya oke dia lupa ingatan gua sendiri pake baju ini karena masih ngegantung karena gua ada main satu game pake baju ini tapi gamenya belum tamat-tamat sampe sekarang masih hidup kan ya tadi eh pencet oh kalo L itu kita bisa mundur oke 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 sorry gua tadi sih belum pencet apapun sih jadi belum tau tombol-tombolnya buat apa oh mimpi yang dia awal itu aksinya dia ya berarti ya ini pasti multiple ending sih kita liat aja nanti gua coba mainin semuanya mudah-mudahan dan opsi pertama ini gua pilih sesuai pilihan gua yang gua mau sekarang nanti baru di gameplay selanjutnya gua pilih opsi yang belum gua pilih itulah apa polisnya 51 padahal dia serial killer oke ini ada tutorial game control oke kita bisa ngegerakin pake istik kiri oke kita bisa pilih objek barang ini oh cantik juga ya eh bentar sorry gua abis naikin brightnessnya soalnya gelap banget sini mentok kita bisa ngapain lagi gak selain ke polisi nggak bisa nggak bisa kita cuma bisa pilih sesuatu yang udah ada cutscene ya berarti let officer in nggak ada opsi lain nggak ada oke kita biarin ijinin masuk polisi oh gitu ya 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 Atau mati deh Atau mati deh Atau mati Atau mati Atau mati Tadi ada opsi lain ya Kok gue gak inget sih Eh gak liat sih Hah Coba gue cepetin Oh enggak 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 Bentar Biarin Mana ini ya tadi Gue gak berhati Biarin Ah dia sadar Masih hidup sih Iya Ini beda kacin Gue gak ya tanja Uyuh ya tanja Uyuh ya tanja Terima kasih telah menonton Ini kan yang tadi Terus kita udah gak bisa Ada pilihan apa-apa kan tadi Nah Oh baru nih Iya masang aja tadi Masa gak ngecek ke closet sih Padahal itu obvious Ini transisinya bagus sih Antara option sama cutscene Apani Attack the officer Sama Keep hiding Gue pengen attack dulu sih Karena satu-satunya kunci Untuk semua ini tuh Si perempuan ini Seharusnya Kau 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 seru-seru musiknya ciri khas banget deh biasanya tuh beberapa film Jepang kayak gini musiknya oke masih keadaan terikat deh jika chuburin jika jika kisah kuah kisah waw waw Sampai jumpa. Ini... Apa itu? Tidak pernah kamu berjalan dengan kemampuan dan kemampuan. Tapi tidak, bagaimana saya tidak akan mati? Sebenarnya, tidak pernah dipercayakan seperti ini, tidak pernah dipercayakan kejadian. Saya tidak tahu. Saya adalah penjaraan perjalanan. Apa yang saya tidak tahu? Tadi jendela juga rada aneh Sebenarnya Sebenarnya? Kenapa? Saya inginan saya Saya tidak tahu saya Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya tidak tahu Apa yang terlaluan? Sebenarnya itu bukanlah kamu Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya tahu Saya tidak tahu Tadiat saya Tadiat saya Tadiat saya Tadiat itu Terima kasih telah mengetahui Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton